Intro Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam rendungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Kamis 10 Februari tahun 2022. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Thessalonica 5 ayat 9. Demikian bunyinya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Aydang dipadiri debata kita bahen siri masan, alai naeng madapotan halwau kita, marhiti siat tuhatta Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Sudara, Sudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua manusia pasti ingin selamat. Tidak ada satupun manusia yang ingin hidupnya celaka. Namun untuk menjadi selamat, tidak semua dapat memahami dan mengerti bagaimana untuk memperoleh hal itu. Rasul Paulus dengan jelas dan tegas membimbing umat yang percaya untuk mendapatkan itu. Demikian yang disampaikan kepada Jemaah Thessalonica yang menyinggung betapa tidak bermanfaatnya untuk mencari tahu kapan kedatangan Kristus. Tetapi yang perlu dilakukan oleh umat yang percaya adalah untuk tetap melakukan kewajibannya dengan berjaga-jaga, tetap sadar, dan mengerjakan iman, kasih, dan pengharapan yang sudah sepantasnya dilakukan. Dengan pengharapan bahwa setiap umat yang percaya tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan. Karena umat yang percaya adalah anak-anak terang yang tidak untuk hidup dalam kegelapan, yang tetap berjaga-jaga dan sadar. Inilah yang ditetapkan untuk menerima keselamatan. Hal ini diterima berdasarkan kebaikan dan ketetapan Allah yang diyakini tidak dapat diubah oleh apapun. Sebab rencana Allah tentang pemilihannya dan berdasar panggilannya. Dengan dasar inilah umat yang percaya tidak mudah goyah serta membangun pengharapan. Hal itu dilakukan sesuai dengan kebaikan Allah bagi umat manusia. Nah, bagaimana sikap umat yang percaya? Tentunya dengan sikap berjaga-jaga agar memperoleh keselamatan. Senantiasa tetap memelihara iman agar tidak mudah goyah terhadap godaan iblis. Hidup penuh dalam kasih serta tetap bertahan dalam pengharapan untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Hal ini begitu penting sehingga setiap umat yang percaya perlu saling membangun agar siap untuk menyambut Kristus kembali. Iman umat yang percaya tidak boleh hanya dibangun seputar hal-hal yang tidak begitu penting. Misalnya, menghitung-hitung waktu kedatangan Tuhan. Tetapi harus menyikapi hal-hal yang penting sehingga kita dapat bereaksi dengan tepat. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Namun haruslah bijaksana untuk mempergunakan kesempatan tersebut. Hidup dalam kekudusan, dalam terang. Berjaga-jaga dengan senantiasa berdoa dan bekerja. Hidup penuh iman, kasih, dan pengharapan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih atas firmanmu Tuhan pada hari ini. Biarlah firman yang menyapa kami dapat kami lakukan dalam hidup setiap harinya. Ajarlah kami untuk senantiasa mempergunakan kesempatan agar kami beroleh keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Amin. Bapak, Ibu, Sudara-sudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetaplah jaga kesehatan dengan senantiasa memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang lain, serta menghindari kerumunan. Percayalah, Tuhan akan memulihkan kita. Horas. Terima kasih telah menonton!